Halo semua selamat datang di channel youtube Rian dan Ika Nah kita kan sudah masuk pertengahan bulan Desember Yang berarti kita sudah mendekati momen Natal Nah biasanya kalau di momen Natal itu Di rumah-rumah yang merayakan Natal Pasti ada momen Natal Siapa yang disini sudah mulai menghiasi momen Natal Atau siapa yang belum Seperti video kita yang tahun lalu Yang Desember tahun lalu kita sempat menghiasi momen Natal baru Nah tapi kalau hiasan momen Natal itu kita pakai setiap tahun Atau ornamen-ornamen Natal yang kita punya kita pakai setiap tahun Pasti ya kita ada rasa bosan Terus lagi kalau kita mau beli yang baru juga ya lumayan gitu Jadi untuk di video kali ini dan beberapa video ke depan Aku mau share ke kalian Kita mau sama-sama bikin ornamen Bertema Natal Tapi dengan low budget Kenapa low budget? Karena kita cuma akan menggunakan Kertas origami Low budget banget kan Jadi kita tidak perlu keluar banyak dana untuk menghiasi Oh Natal atau rumah kita Supaya terasa kesan Natalnya Oke Jadi di video pertama kali ini Karena Natal selalu identik sama Sinterklaas atau Santa Claus Ini kita mau buat origami Sinterklaas Dan origami ini nanti bisa kalian pasang di Pohon Natal atau mungkin agak besar nanti kalian bisa Tempel-tempel di dinding Pokoknya buat ornamen-ornamen Natal Oke sekarang kita mulai bikin origami Sinterklaas atau Santa Claus Oke jadi untuk buat origami Sinterklaas atau Santa Claus ini Kita perlu 2 lembar kertas origami warna merah Ukurannya boleh berapapun yang kalian punya Itu akan bergantung sama ukuran jadinya Sinterklaas ini Semakin besar kertasnya ya semakin besar jadinya Semakin ketil kertasnya ya semakin ketil jadinya Tapi yang pasti Kertas lipatnya cuma satu sisi warna Baliknya harus warna putih Karena kan Sinterklaas itu identik dengan warna merah dan putih Oke jadi pakai yang satu sisi warna aja Dan gak harus yang bling-bling gini atau metalik gini Kalian boleh pakai yang biasa Warna biasa Seperti ini Tapi ini kan dua sisi ya Jadi gak bisa dipakai Boleh Oke jadi buat bikinnya Ini kan ini sebenarnya dua bagian Kepala dan badan Cuma nanti dilem jadi satu bagian yang kertas Oke Jadi cara bikinnya itu gampang Kita bikin bagian kepala dulu ya Cara bikin bagian kepala itu Jadi Yang berwarna Kita taruh bagian atas Yang berwarna bagian bawah Ini Sisi luar Kita lipat ke dalam Sekitar 1 cm Oke kita lipat ke dalam Sekitar 1 cm Terus kita geser Sisi sebelahnya juga kita lipat ke dalam Sekitar 1 cm Nah Oke Kalau sudah jadi kayak gini Ujungnya Ujung ini kita lipat ke dalam Buka besar gak apa-apa Oke Jadi seperti ini Ya Kalau sudah kita balik Oke Seperti ini ya Nah ini yang bekas Seperti pertama di dalam Kalau sudah Kita lipat ini Sisi kiri Kita ambil Kita lipat Ini kita kira-kira aja Agak Bukan di setengah persis ya Tapi agak lebih Jadi ujungnya ini agak Agak naik seperti ini Oke Dan ini yang atas juga Kita ambil Setengahnya Tapi kira-kira aja Kita rapikan Nah lakukan hal yang sama Di sisi kanan Juga kita lipat ke dalam Ini enggak harus Enggak harus persis ke ujung sini ya Enggak ya Kita bisa Akan atur Nah Seperti ini Biar bagus Dia agak ke atas Bagian atasnya Juga keambil Kita rapikan Nah Akhirnya jadi Seperti ini Oke Kalau sudah jadi Seperti ini Kita ambil Agak Setengah Buat kita lipat ke dalam Jadi topinya Jangan terlalu sedikit Jangan terlalu banyak Juga jelek nanti Ya Kira-kira lah Maka ini segini Nah Kita rapikan Oke Sudah jadi seperti ini Sudah Bagian bawahnya Untuk jenggotnya Ini Jenggotnya Ini Jenggot Kita lipat Ya Kira-kira Ngikuti ini Oke Kita lipat ke atas Terus kita lipat ke Bawah Ke bawahnya Boleh melebih Garis Lipatan kita yang tadi Oke Sudah Jadi kepalanya Nanti kita tinggal Lias mata Atau kasih mulut Juga Nah Biar ini Belakangnya nempel Kita Beri lem Belakangnya Oke Oke Jadi bagian kepala Kita hias Oke Kalau sudah Kita simpan dulu Kita sekarang Bikin bagian Badannya Bikin bagian Bikin bagian Kan gak mungkin Kepala doang Kan Pasti harus ada Badan Cara membuat Badannya Juga gampang Jadi Yang bagian Berwarna Kita taruh Atas Yang gak Berwarna Atau yang putih Kita taruh Bagian bawah Seperti tadi Kita lipat Sisi luarnya Kita lipat Kedalam Nah ini Agak besar Sekitar Satu setengah Senti Sampai Dua sentian Dirapikan Terus Yang kita lipat Selanjutnya Bukan sisi ini Tapi sisi Seberangnya Oke Kita lipat Berdalam Sekitar Satu setengah Sampai Dua sentian Oke Jadi Kalau sudah Jadi Dua sisi Seperti ini Kita balik Nah Sudah Sekarang Kita Lipat Jadi Dua bagian Kita lipat Jadi Dua bagian Dua bagian Nah Sudah Kelipat Jadi Dua bagian Sisi luarnya Kita lipat Kedalam Ke bekas Lipatan Yang Dua bagian Tadi Sisi luar Kita lipat Kedalam Lakukan Lakukan juga Untuk sisi Seberangnya Atau sisi Satunya Sisi luar Kita lipat Ke bekas Lipatan Di dalam Oke Nah Kalau sudah Jadi Seperti ini Nah Kita Ambil Satu sisi Yang Ujung Kanan Kita lipat Keluar Patoannya Ujungnya Kita pakai Ujungnya Nah Bagian bawahnya Kita Ambil Sekitar Tiga Perempatnya Aja Kita lipat Keluar Sampai Sekitar Tiga Perempatnya Aja Oke Lakukan Untuk Sisi Satunya Kita lipat Keluar Dengan Patoan Ujung Ini Dan Bawahnya Kita Ambil Sekitar Tiga Perempatnya Nah Kita rapikan Biar Biar Lipatannya Tidak Numpuk Oke Kalau sudah Jadi Seperti Mirip Baju Kita Lipat Ke Bawah Nah Patoannya Di Ujung Ini Ujung Ini Dan Dan Cuma Oke Kita Lipat Yang rapi Oke Jadi Badannya Tinggal Kita Tempel Kepala Dan Badannya Kalau Kakinya Kependean Mau Agak Panjang Seperti Ini Ini Mungkin Dia Masih Mini Yang Anak Ini Ayahnya Itu Kita Bisa Ini Disini Ini Kan Tiga Perempat Kita Mungkin Bisa Ambil Setengah Nya Aja Seperti Ini Tapi Yang Atas Tetap Patoannya Ujung Ini Ya Kita Lipat Lagi Di Bawah Nah Kan Kakinya Jadi Agak Lebih Panjang Nah Seperti Ini Kita Tinggal Lain Oh Ya Kalian Jangan Lupa Lim Bagian Badannya Juga Ya Biar Nggak Lepas Lepas Yang Enggak Buka Buka Gitu Oke Jadi Sinterklusnya Sudah Jadi Kalau Mau Buat Kita Gantung Ke Po Natal Kita Tinggal Tambahin Benang Di Belakang Kepalanya Kalian Bisa Sesuai Panjang Benang Ya Bisa 10 cm Atau 20 cm Ya Udah Jadi Origami Sinterklus Atau Santa Claus Tinggal Kita Gantung Aja Ganti 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 Lepas Bisa Ganti Ganti Terima kasih.